Seperti biasa, Connected Ramadhan akan berbagi cerita dengan teman-teman kita, warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa di luar negeri dan sekarang kita ke Jerman. Ada Gunawan Wibisono, UNI, yang berada di Jerman. Kita siapa langsung? Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gunawan. Iya, Anda sudah dapat kami lihat dengan jelas di sini dan kalau kita ngomong-ngomong mengenai puasa yang hanya tinggal hitungan satu atau dua hari lagi, bagaimana persiapan jelang Hari Raya Idul Fitri, khususnya bagi Anda dan juga mungkin teman-teman sejawat lainnya warga negara Indonesia yang ada di sana? Ya, untuk persiapan Idul Fitri ini di Bremen ada beberapa kelompok muslim yang memang menyelenggarakan semacam perkumpulan untuk kita semua para warga Indonesia berkumpul, yaitu ada di tempat seperti musholahnya Indonesia, itu terletak di World Methausen. Nah, itu ada organisasi bernama KNIB, Kepanjangnya Komunitas Muslim Indonesia Bremen. Ya, mungkin akan diadakan hari Minggu, ya kita sholat Id bersama, kita kumpul-kumpul semuanya bersama dan pastinya ada makanan Indonesia di sana. Pasti itu yang cukup dirindukan begitu ya, tapi Mas Gunawan kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di Jerman? Sudah berapa kali atau berapa kali menemui Ramadan di sana? Saya sudah empat kali menemui Ramadan, ini yang keempat kalinya, dan ya semuanya benar-benar di Jerman. Oke, Mas Gunawan? Untuk berapa lamanya saya sudah hampir sekitar empat tahun mungkin, bisa dikatakan. Oke, Mas Gunawan ketika pertama kali ada di Jerman, kemudian merasakan Ramadan di sana dengan durasi waktu sekitar 19 sampai 20 jam, pertama kalinya bagaimana? Batal nggak? Untuk pertama kalinya sih karena semacam, bisa dikatakan semacam shock ya, yang awalnya hanya sekitar berbelas jam, tahu-tahu jadi bisa dikatakan 19 sampai 20 jam, pertama kalinya sih shock, tapi karena melihat semangat-semangat yang lain dan toleransi di sini mengenai perpuasa itu sangat-sangat bagus, jadinya ya biasa-biasa aja sih, gitu. Karena semua pihak mendukung. Oke, bagus ya toleransinya. Gunawan, kalau berbicara mengenai Bremen, yang saya ingat itu ialah Bremen ini menjadi salah satu negara di Eropa yang terkenal, mereka suka sekali dengan tembakau asal Indonesia. Nah, Anda sendiri sebagai warga negara Indonesia ketika tiba di sana, seperti apa impresi masyarakat setempat? Begitu juga mengetahui Anda dari Indonesia, ada juga muslim dan juga Anda berpuasa. Kalau untuk seperti itu, bisa dikatakan saya saat pertama kali datang di Bremen ini, itu sangat benar-benar, sangat senang. Karena yang bisa saya katakan, di mata kuliah saya pun di Bremen ini, ada pelajaran bahasa Indonesia, di mana orang-orang Jermannya mau belajar berbahasa Indonesia, seperti itu. Dan untuk bisa dikatakan, ya untuk seperti kayak mereka senang dengan kita semua, dan kita pun di sini dari organisasi, maksud saya Persatuan Pelajar Indonesia juga sering mengadakan acara-acara Indonesia, itu mereka juga sangat-sangat senang sekali. Bisa dikatakan seperti itu. Mas Gunawan, apakah ini artinya, berarti ketika nanti rencana KBRI mengundang para masyarakat, begitu masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, untuk berlebaran di KBRI, ini warga lokal di sana juga turut diundang untuk mencicipi makanan khas Indonesia, atau melihatlah paling tidak bagaimana Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri ini? Karena ini sifatnya bukan suatu undangan, dan ini sifatnya bersifat umum, jadi menurut saya semuanya bisa masuk-masuk saja gitu. Dan kebetulan pun saya juga ada teman yang asli memang orang Jerman, dan ya kita memang bisa mengajak mereka semua untuk datang bersama dan mencicipi makanan Indonesia, jadinya semuanya memang sangat, ya bisa welcome sekali, bisa diterima sekali, seperti itu. Kalau dari agama lain begitu misalnya? Kalau untuk dari agama lain, banyak juga yang melakukan hal tersebut. Di Bremen pun bisa dikatakan, ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang beragama Hindu, bisa dibilang beragama Buddha, ataupun Kristen, mereka pun juga mengadakan semacam acara-acara yang di mana, di dalam acaranya tersebut itu ada semacam sentuhan-sentuhan Indonesia-nya, itu mereka pun juga bisa diundang, dan semuanya pun ya sangat-sangat senang dengan semua festival yang ada di sini. Senang juga ya mendengarnya sebenarnya? Senang juga, akan lebih senang lagi pasti kalau datang ke sana juga dapat salam tempel ya. Tapi kita bukan mau bahas salam tempel ya Gunawan. Gunawan, kan 4 kali puasa, 4 kali ramadhan, 4 kali lebaran gitu ya, kurang lebih parah daripada Bang Toib deh ini, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Seperti apa sih suka dukanya dengan durasi yang panjang, dan juga mungkin bisa dikatakan menahan kerinduan juga dengan keluarga yang ada di Indonesia ya. Apalagi Bremen ini juga salah satu kota wisata di Jerman, mungkin harus jaga mata begitu, jaga hati. Seperti apa juga tentangnya untuk mencari makanan halal gitu Gunawan? Kalau di sini untuk makanan halal, Alhamdulillah tempatnya banyak. Karena selain, ya karena selain penduduk Jerman, di sini pun juga banyak orang-orang yang berdatangan, seperti dari Turki, dari Maroko, mereka pun menjual makanan-makanan halal. Dan kalau untuk kerinduannya memang sangat beda sih, merayakan idul Fitri di Jerman dengan di Indonesia untuk seperti takbiran di sini pun, ya tidak ada sih, tidak ada takbiran. Tapi bisa dikatakan kalau kita semua warga Indonesia yang ada di Bremen ini berkumpul, itu sudah sangat-sangat menyenangkan, karena semuanya sudah dianggap seperti keluarga sendiri di sini. Seperti itu. Baik Gunawan, Wibisono, keluarga Anda nambah dua, ada saya dan Puspa pastinya ya, karena Anda sudah bercerita kepada kita di Sian Indonesia Connected Ramadan kali ini. Selamat menjalankan aktivitas ibadah Ramadan di sana, dan sampaikan salam kami juga untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Bremen. Minalai izin, walfa izin Gunawan. Sampai jumpa di Sian. selamat menikmati